Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dolor-dolor jumpa lagi dengan Pak D. Didik Channel, masih untuk petugas KPPS pada pemilu 2024. Pada video kali ini kita bahas tentang surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah. Berdasarkan PKPU pada saat pemungutan suara nanti. Jangan lupa like, comment, bagikan dan subscribe Pak D. Didik Channel. Berikut, simak video ini. Tanda coblos sah tidak sah pada surat suara. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika A. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS. B. Tanda coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Surat suara anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota A. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS. B. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota berada pada kolom yang disediakan. 3. Surat suara pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika A. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS. B. Tanda coblos terdapat pada kolom satu calon perseorangan. Tanda coblos dinyatakan sah pada surat suara. Surat suara presiden dinyatakan sah karena Tanda coblos pada satu kolom pasangan calon Yang membuat nomor urut foto pasangan calon Nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah Untuk pasangan calon yang bersangkutan Dinyatakan sah karena Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom pasangan calon Yang membuat nomor urut foto pasangan calon Nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah Untuk pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan sah karena, tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon, yang nomor urut foto pasangan calon. Nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah. Untuk pasangan calon yang bersangkutan, atau sah untuk pasangan calon yang bersangkutan, karena dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah untuk calon pasangan yang bersangkutan. Surat suara DPR-DPRD Provinsi Kabupaten Kota, sah untuk parpol karena, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk calon karena, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Dinyatakan sah untuk calon karena, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut parpol tanda gambar parpol atau nama parpol serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang bersangkutan. Dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Dinyatakan sah untuk parpol karena, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut parpol tanda gambar parpol atau nama parpol serta tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk parpol karena Tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah. Untuk parpol karena Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut parpol tanda gambar parpol atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk parpol karena, tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak parpol dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk parpol karena, tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut parpol Tanda gambar parpol atau nama parpol tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk calon karena. Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat satu nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan. Sah untuk parpol karena. Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon atau nama calon dengan nomor urut calon atau nama calon lain dari parpol yang sama sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos mengarah pada satu nomor urut dan nama calon dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk parpol karena. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk parpol karena. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut parpol tanda gambar parpol atau nama parpol serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut. Meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik, dinyatakan sah untuk calon karena Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang sama dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat Sah untuk parpol karena, dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara. Suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik, Sah untuk calon karena, tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Sah untuk calon karena, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak parpol dinyatakan sah untuk satu calon yang memenuhi syarat. Sah untuk parpol karena, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut parpol nama parpol atau gambar parpol yang tidak mempunyai daftar calon dinyatakan sah untuk partai politik. Surat suara DPD dinyatakan sah bagi calon yang bersangkutan karena, tanda coblos pada kolom 1 calon yang memuat nomor urut calon nama calon atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan karena, Tanda coblos tepat pada garis. Kolom 1 calon yang memuat nomor urut calon nama calon atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan karena. Tanda coblos lebih dari 1 kali pada kolom 1 calon yang memuat nomor urut calon nama calon atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan, tanda coblos dinyatakan tidak sah pada surat suara. Silahkan disimak, begitulah informasi ini telah saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi anggota KPPS dan sukses pemilu 14 Februari 2024. Amin. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki, menuju bilik suara, labu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki, menuju bilik suara, labu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Terima kasih untuk semuanya telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!